Pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia dan perpanjangan masa jabatan komisioner KPK. Hal itu dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Setelah mempertimbangkan perdebatan di kalangan akademisi, praktisi, dan ahli ketatanegaraan, pemerintah akhirnya sepakat untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi MK mengenai batas usia dan masa jabatan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Keputusan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang KPK. Inilah yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat memberikan pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 9 Juni. Pemerintah memutuskan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa hal pemerintah kurang sependapat dengan putusan MK, tetapi yang lebih prinsip di atas kekurang sepakatan itu adalah pemerintah harus tunduk pada ketentuan konstitusi bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Sebelumnya Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan Undang-Undang KPK mengatakan Pasal 29 huruf E UU KPK yang semula berbunyi berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada proses pemilihan menjadi berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. Sementara untuk Pasal 34 UU KPK tentang masa jabatan pimpinan KPK yang semula 4 tahun dibulatkan menjadi 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dari Jakarta, Afra Augusti, Kantor Berita Antara, Muartekan